Halo assalamualaikum teman-teman selamat sore ini kita mau sedikit review tentang speaker Bluetooth mito s115 ya ini kalau menurut kita sih udah kita coba cukup rekomen banget ya dia speknya sih dua kali 10watt ya dua kali 10watt kalau misalnya di PMPO kan itu 120watt nih ya dia bisa pakai chargernya kita bisa pakai USB charger pakai apa pakai charger HP aja bisa ya yang penting dia 5watt terus kemudian baterainya juga ini ada temen yang udah beli ini tahan lama juga ya karena dia ini lumayan berat nih ya ini kalau berat ini kan ada dua tandanya ya baterainya berat bagus ya juga speakernya itu bagus dia ya sepupernya mungkin magnetnya juga besar ya jadi berat dia enggak enteng dia ya ini salah satu ini juga sih kriteria yang fisiknya ya Nah ini ini tempat colokan ininya ya USB nya sama kabel ini apa Jack 3,5 mm ya di sini teman-teman ya Hai terus kemudian spek yang lainnya itu dia waterproof ya kalau ditulisan ini saya waterproof ya walaupun jangan ditenggelemin sih ya kalau saya bilang mungkin kalau kehujanan atau apa enggak terlalu banyak itu kuat ya dipakai bluetooth terus kemudian baterainya kapasitasnya ini sekitar 2000mah litium 7,4 volt oke teman-teman itu aja ya semoga bermanfaat ya enggak usah banyak-banyak ya cukup 12 menit aja tapi ini mito s115 cukup rekomen juga ya kalau teman-teman mau beli eh Hai speaker bluetooth ya yang suara bassnya saya bilang sih cukup nendang ya Oke semoga bermanfaat sukses selalu dan teman-teman sehat selalu ya terima kasih